Hai lebih ada sekitar yang satu rumpun ini aja ini ini grouping sobatnya dia bukan batang tunggal tapi grouping beberapa batang yang ditanam dalam satu titik atau menjadi satu rumpun Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat siang menjelang sore nah pada kesempatan hari ini saya ingin menerima tantangan atau permintaan lah tepatnya dari salah satu sahabat youtuber dan sahabat subscriber yang meminta untuk mereview bahanan cenderawasi kalau diliar maksudnya belum di program ataupun belum dibentuk nah pada kesempatan ini saya selepas dari pulang tempat mertua ya lumayan jauh jadi saya sembari apa lihat kanan kiri di sepanjang jalan Alhamdulillah ini ada bahan cenderawasi yang masih diliar nah jadi teknisnya kalau kita ngebolang ya kita nyari yang seperti ini Oke sobat sebelum kita lanjut ke video review cenderawasi kalau kita ngebolang di liar atau di tempat orang yang memang terbengkalai jangan lupa untuk selalu like ya like comment subscribe khusus yang belum subscribe kalau mau subscribe saya persilahkan yang jelas kuncinya ikhlas Oke sobat ya agar channel kita semakin maju kuncinya satu jika menyima sampai selesai hanya itu poinnya terutama untuk para kawan-kawan youtuber yang baru seperti saya itu sudah menyimak tempat channel kawan usahakan selesai nanti akan direkomendasi oleh YouTube jadi video-video kita akan selalu naik sobatnya Oke kemudahan ulasan saya yang singkat tadi ada manfaatnya kita langsung saja review bahanan cenderawasi Oke sobatnya jadi disini saya akan langsung mereview bahan cenderawasi ya ini kebetulan ada yang dibikin pakar ya ini dijadikan pakar di depan rumah masih diliar sobat ya belum dibentuk jadi seperti ini gambarannya kepada sahabat sobat yang beberapa hari lagi lalu lah ya yang beberapa hari lalu meminta untuk saya mereview bahanan cenderawasi yang belum dibentuk atau masih liar nah ini kebetulan saya lewat ini di pinggir di pinggir jalannya Alhamdulillah nemu juga ada yang masih liar makanya saya berhenti tuh mobil saya taruh sana saya nitip tempat orang ya saya ini taruh dulu lalu saya turun saya minta izin untuk mereview bahanan cenderawasi ya sobat jadi khusus untuk bahanan cenderawasi yang liar memang bentuknya ya namanya masih liar sobatnya ini jelas-jelas belum terawat sobatnya ini masih benar-benar liar ya masih seperti ini nah jadi bentuk diliar untuk membedakan atau mengetahui Oh ini jenis cenderawasi itu seperti yang pucuk bonsai DB pernah bikin video gitu nah jadi cenderawasi di alam ria ini modelnya seperti ini sobat dan rata-rata dia bunganya warna merah rata-rata untuk cenderawasi bunganya warna merah terus daunnya daunnya dia memang seperti burung cenderawasi sobat ya jadi dia memanjang sangat cantik seperti cenderawasi makanya disebut jenis bonsai jendawasi teknisnya sobat ya teknisnya ilmu untuk ngebolang khusus kalau saya itu kita misal misal kita suka terhadap salah satu bahanan ya kalau saya sih ya kita ngobrol-ngobrol dulu dengan yang empunya barang terus ya kita jujur aja ngomong kita suka kita pengen punya terus kalau kita beli harga berapa gitu kalau saya seperti itu teknisnya nah kalau kita cocok kita mampu ya kita beli kalau misal terlalu terlalu mahal atau kita keberatan ya kita nggak nggak jadi ya sobat ya jadi disini memang ini ada kalau set apa namanya istilah batang banyak sobatnya beda kalau yang ini sobat kalau yang beberapa bahanan ini ini dia okelah dalam satu apa namanya satu titik seperti untuk pagar cuman dia tidak tidak terlalu dekat jaraknya jadi dia istilahnya tetap menjadi satu apa kesatuannya masing-masing ini batang tunggal sobat ya batang tunggal semua ini kurang lebih ada sekitar itu 2 3 4 8 9 10 11 12 ada kurang lebih sekitar 16 sobat 16 batang tapi sayang ini beberapa batang ada yang hangus mungkin bekas yang lainnya apa tetangga membakar sampah ya jadi dia terkena api jadi kering pada poinnya untuk kesempatan saya kesempatan hari ini atau pada waktu ini sesi ini khususnya saya menjawab permintaan dari salah satu sahabat saya sama-sama youtuber dan subscriber yang channelnya juga sudah luar biasa ya ini kalau pengen tahu kalau bahan cenderawasi itu kalau di liar seperti apa mungkin dia sahabat saya ini pengen tahu kalau suatu saat mungkin dia keluar nah tahu bahanan cenderawasi di tempat atau dimanapun berada saya yang jelas dia pengen ngebulang makanya ini tadi saya sambil di jalan kepikiran oh iya ya ada yang minta untuk nge-review bahanan cenderawasi makanya saya kanan kiri saya tengok semua Alhamdulillah dari beberapa titik hanya ada di sini sobat nah oke sobat ya sambil saya ngereview bahanan cenderawasi ini saya ulas sedikit banyak untuk kawan-kawan youtuber dan kawan-kawan subscriber terutama kawan youtuber lah yang jelas punya channel youtube entah itu di karya apapun saya selalu memberikan supportnya motivasi kita selalu harus mau berbagi apa ya kekompakan kita harus kompak berbagi ilmu materi dan lain sebagainya semampu dan sebisa kita kita nggak boleh pelit ya terus poinnya kalau kita nyimak itu tadi sobat biar video kita itu langgeng lah ke depannya walaupun yang sudah monet ataupun yang belum kalau saya belum monet sobat ya saya masih baru juga jadi setiap penyimak usahakan selesai itu aja walaupun sehari itu hanya 30 atau 40 video dari masing-masing channel kawan kita nanti kalau yang channel lainnya belum kebagian besoknya lagi gitu gentian terus semoga saja menginspirasi dan semoga saja bisa membuat channel kita semakin maju dan sukses oke sobat ya dari pucuk bensai tv saya cukupkan dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan tetap semangat selamat menikmati